Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman teman di channel saya Kali ini saya mendapat Servisan televisi LED Panasonic 32 inch Dengan kerusakan Tidak mau start Disini Bila saya colokan ke listrik Lampu indikator hanya bergedip-gedip Hijau Nah ini lampu indikatornya bergedip-gedip Jadi tidak mau start Oke teman teman Akan saya eksekusi Nah ini Blok mesinnya H1 Power supply dengan Mainboard utama jadi 1 Dan ini Lopticonnya Nah teman teman akan saya coba lagi Disini akan saya coba melepas Kabel yang ke lampu backlightnya dulu Nanti akan saya coba apakah masih bergedip-gedip Lampu indikatornya Nah ini sudah saya cabut Akan saya colokkan dulu ke listrik Dan kita lihat Lampu indikatornya Disini masih tetap bergedip-gedip Walaupun Sudah Sudah saya cabut Kabel Lampu backlightnya Nah teman 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 selanjutnya Akan saya pasang lagi tadi lampu backlightnya Kemudian saya akan Coba mencabut Kabel Yang menuju T-con Akan saya lepas dulu Nah sekarang akan saya coba Apa lampu Indikatornya masih bergedip-gedip Disini lampu indikator Tidak bergedip-gedip Teman teman Sudah Standby hijau Saya start coba Apakah Nyalah lampu backlightnya Ternyata lampu backlightnya Menyalah teman teman Nah Kelihatan ya Dari Di lubang-lubangnya Lampu backlightnya Menyalah Jadi Kemungkinan Disini Ada Consulate atau shot Di blok T-connya Soalnya Setelah saya lepas Kabel yang menuju T-con Langsung Menyalah Lampu Indikatornya Dan Backlightnya pun ikut Menyalah Oke lanjut Akan saya Periksa Kerusakan Di tikornya Apa ada yang shot Lanjut Setelah saya Melakukan Pengukuran Teman-teman Tadi disini ada Kapasitor yang shot Di antara ini Di antara empat ini Di ukur Ada yang shot Nanti akan saya coba Lepas Yang mana Yang shot Nah Teman-teman Tadi Kapasitor yang shot Yang disini tadi Ada empat buah Sudah saya lepas Semuanya Tadi ada salah satu Yang shot Kapasitornya Ini Hanya Ada dua Tadi yang dua lagi Mental Belum ketemu Saya cari Mungkin kayaknya Yang mental itu yang shot Yang dua ini Saya ukur Tidak shot Tapi kayaknya Yang mental tadi Belum ketemu Saya cari Kayaknya itu yang shot Ini sudah saya lepas Kempatnya Nah Sekarang akan Saya Coba Oke teman-teman Sekarang akan Saya coba Apakah berhasil Hidup atau tidak Saya colokkan dulu Ke listrik Nah Disini lampu indikator Sudah tidak bergedip Sekarang kita Lihat tampilan layarnya Apakah sudah tampil Alhamdulillah Teman-teman Sudah tampil layarnya Tinggal dikasih antena Oke Mantap Teman-teman Jadi Kerusakan Terjadi pada Kapasitor yang ada Disini tadi Ada empat buah Jadi Salah satunya Ada yang shot Oke Sekarang Akan saya Rapikan Akan saya Kembalikan Kepada yang punya Oke Sekarang sudah Saya rapikan Saya coba Lagi Ternyata sudah Digital Televisinya Oke Mantap Sekian video Dari saya Jangan lupa Like Comment And subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Pabarakatuh Selamat menikmati